What's up school fans, welcome back to Timeout Yo, what's up everybody Konon kabarnya, Timeout itu udah gak seramai dulu karena Clippers menang terus Bener ya guys, emang kalau Clippers menang terus, kalian jadi males nonton Timeoutnya Karena sekarang ini, jujur susah banget sih untuk bisa dapet 12.000 views Selalu nyangkut di 11.000 views aja sekarang ini Jadi, please let me know in the comment section below Tapi hari ini, Clippers gue kalah guys Apakah kalian happy hari ini lihat Clippers gue kalah? Clippers gue kalah dari Cleveland Cavaliers yang memakai salah satu tim yang paling hot sekarang ini di NBA Dan juga menurut gue hari ini sih James Harden mainnya kurang greget ya guys ya Of course, kita harus membahasin tentang the villain Dylan Brooks Yang akhirnya mengalahkan The King hari ini Gila, main Lakers dicukur abis main sama Usain Croquez hari ini Abis itu, doi colongan ya Mukul mukanya Lebron hari ini And of course, kita akan bahas juga tentang Ant-Man Anthony Edwards Yang kita anggap kamera Ngomong cheating, yes refs Kita akan bahas sedikit kenapa si Anthony Edwards bisa mengatakan hal tersebut And of course, gak mungkin lah kita gak bahas tentang sedikit aja lah Milwaukee Bucks hari ini, debutnya Doc Rivers Jadi itu adalah bahasan untuk kelas Timeout hari ini Tapi of course, hari ini kita agak santui dikit lah guys ya Pak dosen, sejujurnya agak capek sih Karena dari weekend, udah pack banget acaranya Sedikit pengen istirahat, tapi gak apa lah Ini adalah Timeout yang gue pengen juga ngobrol dengan kalian semua And besok kita akan liput PJ, Pelita J Bakriman Pacific Sesa Surabaya Di Tennis Indoor, very excited Besok ini gue pengen cobain sih, ngeliput pake lensa panjang juga Dan juga pengen ketemu dengan Nick Wiggins Hopefully it's gonna be a fun game Besok malam ini So once again, thank you so much guys And sudah join kelas gue hari ini Really appreciate everybody Jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk comment, jangan lupa subscribe So once again, thank you so much for the support And now, let's start our class guys Sebelum kita mulai kelas hari ini Gue mau share 2 klip luar biasa From Victor Wemba Nyama Kemarin ini Doi Shame God Shame God di depan seniornya itu Rudy Gobert Gila, tega banget sih dia sama Om Rudy Gobert 7 foot 4 Bisa Shame God kayak gini sih It's absolutely wild bro And hari ini, dia tadi ya sempet didang sih sama Daniel Gafford Tapi setelah itu, dia nangkep bolanya yang ditembak sama Daniel Gafford Daniel Gafford, gila sih Ini kayak lagi ngeblok anak kecil gitu ya Tapi ini kayaknya mungkin dihitung blok Dan juga mungkin sama rebound ya Jadi, main Wemba sih gak pernah gagal sih Untuk memberikan kita highlights-highlights yang bisa viral Setiap minggunya Oke, sekarang kita akan mulai Topik pertama adalah comeback-nya Ben Simmons hari ini Setelah absen 38 game Ben Simmons tadi hampir aja triple-double Dengan 10 poin, 11 asis, dan juga 8 rebound Brooklyn Nets hari ini membantai habis Juta Jazz 147-111 Impact-nya dia tuh emang berasa banget sih Untuk Brooklyn Nets, apalagi kalau udah fast break ya Dia kalau udah fast break sih, pinter banget dia Lihat core vision-nya Lalu juga push the tempo And of course, dia selalu make the right play sih Untuk Brooklyn Nets Tadi pas Ben Simmons ada di lapangan The Nets outscored The Jazz 27 points Mainnya Nets jauh lebih beda sih Kalau ada si Ben Simmons, karena offense-nya jauh lebih ngalir menurut gue Dan kayak ada energi baru aja sih Kayak ada energi baru tadi di offense-nya apalagi Untuk si Nets pas ada Ben Simmons And of course, defense-nya juga very helpful juga Tadi ada sekali yang dia steal bola di passing lane Dan dia dapat untuk slam dunk Menurut gue ya, kalau si Ben Simmons ini bisa healthy terus I think Nets lumayan kompetitif loh Mereka akhirnya bisa sih posisi 7 atau 8 Di Eastern Conference, karena memang segitu besarnya Kita gak boleh lupa sih Dia emang dulu jago banget Menurut gue lagi sehat sih Jadi impact-nya memang sebesar itu Michael Bridges pun hari ini 33 point Dan Cam Thomas 25 point Untuk Brooklyn Nets Dan gue pengen bahas sedikit aja tentang game Yang tadi gue pagi nonton Dan ini super seru banget gamenya Heart Attack Gue mau ketawa baca ya Aduh, kalau mau ngeledekin fansnya Dallas Mavericks Sama gini nih Heart Attack Mavericks Is never too old Karena fansnya Dallas Mavericks tuh selalu dibikin tegang Maaf ya Kelly, maaf ya Kops, maaf ya Aduh, kok gue lupa satu lagi siapa fansnya Aduh, gue lupa lagi fansnya si Dallas Mavericks Satu lagi di group discord Tapi udah dijarang kreaton sih Yang di group discord sih Ya, fans Dallas hari ini dibikin tegang lagi Untungnya menang tapi 131-129 dari Orlando Magic Kalian wajib sih lihat defense-nya Paolo Banqueiro menjaga si Luka Doncic Itu udah ditempel Senempel-nempel Tapi tetap aja Luka Doncic bisa ngepoint guys Sejago itu sih emang si Luka Doncicnya Bener-bener di luar nalar sih Jadi hari ini 45 point 15 assist Gue mau bilang Arguably the best player in the league right now sih You can argue with me lah Tentang si Luka Doncic ini And yeah Team Hardaway juga gak con Hari ini kan 36 point Tapi gue yakin tadi fans dari Mavericks Tekanan darahnya udah mulai naik tuh Apalagi tadi si Jason Kidd kayak gak mau ambil timeout ya Gue bingung banget Padahal tadi si THJ Si Team Hardaway Junior itu udah Kena trap Di depannya Jason Kidd Dan Jason Kidd tetap aja nonton game-nya aja Gak call timeout Gak ngebantu si THJ Dan akhirnya THJ kena call traveling tadi At the end But untungnya Masih bisa menangkan game kali ini And Derek Lively though Gila sih 20 point And 11 rebounds That kid is good And jagoan gue Paulo Banquero Terus membuat statement Agar dia terpilih jadi all-star tahun ini Dia hari ini 36 point 9 rebounds Dan juga 7 assist Dan Sekali kita akan menuju Topik yang cukup menarik Di mana Anthony Edwards Ketangkep kamera Dan juga ketangkep mic-nya Keren sih suaranya Dia bilang Cheating as reps Di interview pun dia bilang He will take the fine So send the fine Kepada Anthony Edwards Minnesota Timberwolves Hari ini memang tipis Dari Oklahoma City Thunders Harus 7-1-1 Ant-Man top scorer Dengan 27 points And Karl-Anthony Towns 21 point Dan juga plus 10 rebounds With this win Timberwolves kayaknya udah balik sekarang Ke posisi satu wilayah barat Tapi emang tadi Ant-Man Itu komentar seperti itu Karena dia merasa Banyak grabbing Banyak pushing And di call sama referees I think Ant-Man juga marah Karena si Shea Shea Gilchus Alexander Itu 16 kali free throw sendiri guys 16 kali free throw sendiri Sedangkan satu tim Minnesota itu Cuma dapet 15 free throw Shea Tapi emang jago bales Ngedrive ke dalam And sell the context Itu kenapa menurut gue Refereenya sering banget Nge-call foul Untuk Shea Tapi emang satu momen Yang tadi bikin si Ant-Man Juga kayaknya bete Bisa keluarin komen seperti itu Adalah Dang terakhirnya Di 2 menit terakhir Dia ngerasa tangannya dipukul Sama Shea Dan gak di call sama wasit Nah Kalau lu lihat Ini ada fotonya Di instagramnya Si Timberwolf Ini kelihatan jelas banget Memang si Shea Itu grab tangannya Si Ant-Man Itu jadi Wajar aja Kalau si Ant-Man Adur sampai semarah itu Tapi emang kacau sih Wasitnya di game tersebut Ada fotonya juga Ini si Shea Lagi grab Jalen McDaniels Banana And he kinda twisted it Attitude Jangan ini juga Gak di call sama wasit Si ini Lumayan parah sih Dapet aja Ini emang fans-fansnya Minnesota Untuk foto-foto kayak gini So Kira-kira Itulah kenapa lah Ad-Man siap banget Untuk kena denda hari ini Dari NBA Tapi untungnya Like I said Minnesota menang Kalau gak sih Bisa makin panas itu si Ad-Man Oke Hari ini kita akan bahas Debutnya Doc Reverse Bersama Milwaukee Bucks Kurang manis nih Tapi Akhirnya karena Kalah di game pertamanya Dari Denver Nuggets 113 107 Jamal Murray On fire banget Dengan 35 poin Nuggets Sebelum terkalahkan season ini Kalau Jamal Murray Mencetak di atas 30 poin Nikola Jokic Triple double 25 poin 16 rebound Dan juga 12 assist Jaman tapi gila sih Dia Pinter banget Cara pake pick and rollnya Apalagi di quarter keempat Jokic And Jamal Murray Pick and roll tuh Udah gak bisa dijaga sih Menurut gue sih Dan juga nembak mid rangenya Si Jamal Murray sih Gak ada Oh But The box just cannot stop that Tadi at the end They couldn't stop that Karena Denver Nuggets Selalu got a good look Nuggets di game ini Hanya 4 Ini stats yang gila sih Menurut gue Ini stats yang gila Karena Nuggets di game ini Bisa menang Tapi hanya 4 kali 3 poin guys Gue gak enggak sih Kapan tim terakhir bisa menang Dengan hanya 4 3 poin aja tuh Menurut gue Sesuatu banget sih Menurut gue sih Sesuatu banget Dan ini adalah game Antara tim yang udah punya identitas Melawan tim yang belum punya identitas Tapi respect lah Ke Yanis Yang selalu all out Pas main Dan juga energinya tinggi Yanis tadi 29 poin 12 rebound Sempat ditimerin juga Free thrownya Sama komentatornya Denver Nuggets Lebih dari 10 detik tadi Halnya gue liat tadi Timernya di 12 detik Terus udah gitu Apa sih Kena slam dang Kena poster dia Masih di Andre Jordan DJ turns back to time Lagi-lagi asisnya Dari Deji Jackson Tadi untuk lapnya Tapi emang sulit juga sih Untuk Dory Versus gue akui Di game pertama ini Karena Ya Dia belum bisa ngapa-ngapain banget sih Karena dia juga mungkin Belum punya waktu Untuk ngelatih tim ini They've been on the road Yeah So Wajar aja sih menurut gue Kalau emang Apalagi defense-nya Berantakan banget Masih Gue gak tau sih What's up with the defense With the Denver Nuggets Plus Bobby Portis juga Gue gak ngerti Dia ngapain Tadi di lapangan Mainnya lumayan selfish Menurut gue Dia nembaknya 2 D13 Attemptnya bisa sama Dengan Damien Lillard Itu bikin kacau Menurut gue I don't I don't think Si Bobby Portis ini Memainkan role yang Sebenernya cocok untuk dia sih Kayaknya si Doc Rivers harus Mengganti role-nya Seperti tahun lalu sih Gue gak ngerti kenapa Dia tiba-tiba Pengen start the offense Untuk Milwaukee Bucks That's just not His game Menurut gue sih They need to give the ball More to Damien Lillard Yang udah pasti sih Karena Lu datengin Damien Lillard Jauh-jauh ya Buang Drew Holiday Gitu kan Terus lu gak nyuruh Dia nembak-nembak Nembaknya cuma 13 kali Dia hari ini sih 18 poin sih Tapi tetepnya Menurut gue Damien Lillard Standartnya di atas 18 poin Jadi itu akan jadi PR-nya sih Untuk Doc Rivers Bisa menemukan cara Bagaimana Damien bisa Lebih agresif Karena Menurut gue sekarang ini Mereka gak memanfaatkan Duonya mereka sih Yaitu Damien dan juga Giannis Mereka tuh jarang banget Kayaknya main two main game Sedangkan Damien Lillard Suka banget main pick and roll So Yeah They gotta maximize that sih In the future Kalau mereka ingin sukses Menurut gue Jadi We will see Ada adjustment Apa nanti Dari Doc Rivers Semoga aja si Fans yang Bucks Tidak menyesal Mendatangkan Doc Rivers Dan sekarang Kita akan pindah ke game Yang penuh emosi Guys Rockets mengalahkan Lakers 135-19 Dan setiap game Yang ada The Villain Dylan Brooks Ketemu dengan The King LeBron James Itu kayaknya selalu Gak pernah tenang-tenang Aja game-nya Selalu ada Aja insidennya Tadi aja si Jared Vanderbilt Sampai Kena ejected Setelah Toyor Kepalanya si Mas Dylan Bendo Kesel banget sih Tadi dia sebenernya ada Sekali lagi ngedang Dua tangan Terus didorong pinggangnya Masih Dylan Brooks Sampai dia jatuh Kenceng banget sih Jadi itu kenapa Awal mula Bendo sangat emosi Kepada mas Dylan Tapi Bendo ini Kena perangkap lah Dia Wah He goes in Right Kemana si Dylan Brooks Maus Jadi Masuk lah dia Ke perangkapnya Dylan Brooks Hari ini So Wah Masih di sebelahnya Dia deh Toyor kepala Dylan Dia jelas lah Kena teknikal Di ejected Jadi ya Itulah Kepintaran dari Seorang Dylan Brooks Menurut gue Karena gue juga Sayang banget sih Lo kena ejected Hari ini Tapi cuma Kena Cuma noyor doang Kepala Kalo mau kena ejected Sekali-kali aja Jangan nang-nanggung Tendang si Dylan Brooks Atau sikit mukanya Gitu loh Kalo ada kesempatan Itu aja Sayangnya sih Tapi Ya Dylan Brooks Hari ini Banyak banget lah Banyak banget Hari ini dia Sebutannya apa Katanya Banyak banget lah Intrig-intrignya lah ya Tadi juga dia sempat colongan Mukul mukanya LeBron Pas lagi LeBron Tentang bola rebound Tapi akhirnya di colong Malah flagrant satu Tadi ya Sama si Wasidnya Tapi ya Inilah Legacy dari seorang Dylan Brooks Kita akan mengingat dia Legacy-nya adalah Seorang pemangin yang selalu Bikin ribut Kalo ketemu dengan LeBron James Aduh Tadipun juga dia Sempet nembak Di depannya LeBron Masuk Pas dia muter balik Lari ke belakang Sempet had some words For the king Bro Gue kayak Gila nih orang sih Lawakannya emang Gak ada obat sih Berani banget deh Aduh Trash talk si LeBron James hari ini Tapi Hey The villain won Though today Single handedly Menurut gue Dia bikin semua Pemainnya Lakers Kayaknya kena mental Hari ini Brooks hari ini 17 point And rough night Though for LeBron Karena LeBron juga tadi Kena slam dunk Sama Alper And Shangun Shangun 31 point 12 rebound 7 assist Jillian Green Wow man Ya ada big game Betul-betul deh Gimana dia 34 point 12 rebound Dan 7 assist Tapi kalo gue sih Makin suka ngeliatnya Cam Whitmore ya Tadi dia juga Man Explosive banget Masuk-masuk Langsung nyetak point Nyetak dunk Banyak banget Defense nya juga bagus Dan lagi-lagi Lakers Lebih memilih Jalen Hood Skivino Daripada Cam Whitmore Ya tadi gak ada yang bisa Pemain Lakers Gak ada yang bisa Ngestop si Cam Whitmore sih Cam Whitmore 20 point Dan 6 rebound Dalam 18 menit Very electric Juga Dia tadi yang menaikkan Momentumnya Houston juga I just love Watching him Though So Yeah Rockets got a good One in him Lakers fans Yang sabar Seperti biasalah Darvin Ham Minimal ball movement Mainin Jackson Hayes Di quarter keempat Bad rotation Langsung dikasih Death Steer Sama LeBron James Gue gak tau sih Death Steer nya Beneran Tapi netizen Itu jago ya Untuk capture-capture Moment Dimana LeBron Lagi ngeliatin Wah Kayaknya udah siap-siap Dipecak Si Darvin Ham Tapi Ya gue gak tau sih Darvin Ham Sekarang ini Gimana menurut kalian Lakers fans Apakah kalian masih Sabar atau tidak Apakah kalian masih Mendukung Darvin Ham Atau bisa tulis aja Let me know Di comment section Ini stats yang paling ngeri Tadi sempat disebutin Sama komentator Adalah Katanya Lakers itu Nembak 233 free throw Lebih banyak Daripada lawan-lawannya Tahun ini That's a lot of free throws Difference nya beda ya Banyak ya So Ya Itulah cerita dari Pertandingan yang super Banyak emosi tadi ya Sekarang kita akan Bindah ke Cleveland Cavaliers Yang diem-diem Lagi jago banget Ini mainnya Gak terlalu banyak berita Tentang Cleveland Cavaliers Menurut gue Tapi mereka lagi menang 10 Dari 11 pertandingan Terakhirnya mereka Hari ini mereka mengalahkan Team kesayangan gue Yaitu Los Angeles Clippers 118 108 Donovan Mitchell 28 poin 12 assist Jared Allen Was a monster 20 poin Dan 17 rebound Evan Mobley Juga made a comeback Hari ini Setelah knee injury nya 10 poin Dan juga 19 rebound Dalam 21 menit Dia masih dalam Menit restriction Dan gue Lihat hari ini Hal yang paling menonjol adalah Apakah Donovan Mitchell Sudah menjadi leader Yang lebih baik sekarang Untuk Cleveland Cavaliers Karena tadi gue liat dia Produce A lot of good looks For himself Dan juga untuk teammates nya Udah lama banget sih Gue gak liat Donovan Mitchell Mainnya se-efficient ini Dan juga tidak Ataupun boleh dibilang apa ya Se-unselfish Ini menurut gue sih Tapi Cav Menurut gue Kalau semuanya bisa klik Mereka akan jadi salah satu Tim terbaik Di soon conference Karena Ya talentnya mereka Banyak banget Ini aja belum main Si Darius Garland And of course Ada Jared Allen Evan Mobley Isaac Okoro George Niyang Ini menurut gue Defensive Potensialnya Sangat bagus banget sih Kauai memang Semuanya bisa berjalan Sesuai harapan I think Cavaliers ini Play the perfect game Beda banget sama Clippers gue Yang bikin Kauai Harus kerja keras banget Hari ini Kasian sih Kauai Hari ini ada 30 poin Terus Udah ngedang tadi Monster slam Keren banget In traffic Tapi gak ada yang bantuin Guys Hari ini Gue berharap banget James Harden bisa bermain Like a vintage James Harden Nyatak 30 poin Tapi ternyata James Harden hari ini Sayur guys James Harden cuman nembak Berapa kali tadi Cuman nembak Itu dia cuman nembak Dikit lah pokoknya 8 kali doang Walaupun Ya dia nembak cuman 8 kali aja Kesel banget sih Ngerti ini sih Dan juga Hanya nyatak 11 poin Walaupun dia tetap Ada 10 asis Lalu juga PG Masih ada masalah Dengan groinnya Jadi limited minutes Diatanya juga cuman 13 poin 3 dari 11 Dan juga Fall out Tapi emang Lu bisa liat lah Di game kali ini Kita butuh banget Zubat sih Kalah banget Size-nya Kelihatan tadi Dari Cavaliers Kita kesulitan banget Untuk dapet rebound juga Ada beberapa Bad turnovers Lalu juga free throw-nya Ada beberapa yang Aduh sayang banget Miss Jadi Ya Cavaliers Emang lebih layak lah Untuk bisa menang game kali ini Ini ya Caval I think the Cavs are legit So Congratulations To all the Cavaliers fans Dan itu dah Kelas timeout hari ini Sekarang kita akan pindah ke prediksi Besok gue akan coba sih Prediksi Warriors Akan mengalahkan Philadelphia 76 Mereka udah 2 kali kalah Heartbreaking loss sih At home sih Jadi semoga Besok bisa mengalahkan Vili lah ya So let's go Warriors And good luck everybody And seperti biasa guys Ya Kok seperti biasa So itu adalah Time for hari ini Thank you so much guys For watching Really appreciate everybody Yang nonton secara full Yang masih ada di titik ini Ya besok Ditunggu aja Liputan gue Untuk PJ lawan Pacific Mungkin hari kamis Baru di upload Dan please Jangan lupa guys Untuk support Highlights Gue sampe lupa tuh Promosin Ada highlights Pertandingan antara Time out gang Dan juga Halo Basket Highlights paringnya Sudah naik So Jangan lupa untuk nonton Dan juga untuk komen Once again Big thank you Kepada Halo Basket Yang sudah mau diajak Seru-seruan dengan Time out gang Kita happy mal sih We were so happy Akhirnya bisa bermain Dengan komunitas lain Jadi semoga ini Akan menjadi rutinitas Kita juga ke depannya Semoga aja Akan selalu lancar-lancar aja sih Komunitas Time out gang Didoakan saja But once again Special shout out though Kepada Kevin doang Yang sudah Menorganize acara ini And of course Shout out juga ke coach kita Yusuf Katab Kemarin kita gak siram Sayangnya sih Harusnya kita siram tuh Abis pertandingan Si Yusuf ya Karena Ini adalah pertandingan Pertamanya dia Sebagai pelatih kita Dan menang guys Menang Biasanya harusnya diguyur air So Just a big thank you though To those To To Bahasa Inggris gue Sekarang jadi ngaco banget ya To those two person Ataupun To those two Guys Yang sudah Sangat membantu banget Untuk acara Hari Minggu Yang seru-seruan Bersama Halo Basket So ya itu aja sih Untuk kelas hari ini Hopefully you guys enjoy Walaupun sedikit Gue agak capek Karena ini baru rekam Jam 11 malam Tadi abis nemenin istri juga Karena bisa nemenin istrinya Weekdays Kalo weekend Kalo weekend Tidak bisa Jadi Kalo weekend Kerja terus So itu aja Sebelum panjang lebar Once again Thank you so much guys For watching And I will see you guys again Very